selamat datang kembali teman-teman di ngobrol asik seputar teologi sambil menunggu pak dan ya oke sambil menunggu pak dan gimana teman-teman ini sudah melewati Minggu Advent hampir melewati Minggu Advent yang ketiga gimana persiapan perayaan Natal yang tidak bisa mungkin sebagian besar dari kita nggak bisa ngerayain di gereja gitu apakah masih sibuk dengan segala aktivitas untuk menyiapkan Natal yang mungkin sebagian besar harus diadakan online atau justru tidak sesibuk tahun-tahun sebelumnya atau justru lebih sibuk selamat malam pak halo Risti, selamat malam apa kabar pak baik, baik oke, ya langsung lagi saya baik, baik saja langsung, langsung boleh ya langsung aja ya pak pada ngasih season 2 yang episode ketiga ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita menyambut Natal di tengah pandemi ini nah, kita tahu bahwa Natal merupakan tradisi gerejawi yang agaknya terdampak oleh sekularisasi gitu ya kita bahkan dalam pikiran kita menyambut Natal dengan liburan akhir tahun atau dengan diskon-diskon besar gitu pak nah, gereja pun terbiasa untuk menyambut Natal dengan segala euforia yang meriah kita kan selalu sibuk dengan persiapan Natal di gereja, di komisi nah, pada tahun ini kita agaknya dipaksa untuk tetap di rumah tidak, mungkin sebagian besar dari kita gerejanya masih melakukan ibadah online belum bisa on-site nah, untuk itu kita dipaksa untuk merayakan Natal dalam kesederhanaan rumah dan keluarga nah, bagaimana pak dengan hal ini? ya, kalau dipaksa itu berarti menjaga tadi kalimatmu kan kita dipaksa untuk oleh keadaan ya dipaksa oleh keadaan untuk merayakan Natal secara sederhana berarti ya, berarti kita belum tentu sederhana ngapung dipaksa kalau mau apa Natal yang sederhana ya berasal dari kesadaran dari dalam diri kan jadi, entah apapun situasinya gitu jadi, kalau kalimat tadi dipaksa ya ya, mungkin lalu menjadi ada baiknya karena lalu dipaksakan semacam latihan rohani gitu tapi, dipaksa itu sendiri ya sebetulnya tidak selalu apa, menjamin bahwa perjalanan siarah praya Natalnya itu sesuatu yang apa, based on awareness gitu belum tentu tapi based on condition ya, conditionally gitu situasinya dikondisikan lalu, pertanyaannya apa jadinya? nah, kalau dilihat Pak perayaan Natal biasanya kan jadi bertolak belakang sama khotbah yang disampaikan jadi perayaan Natalnya meriah tapi, khotbahnya tentang Yesus yang datang dalam kesadaran oh bahkan dikatakan lahir dalam pandang domba yang hina nah iya 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 di dalam Alkitab sendiri Pak di Kitab Matthew menggambarkan orang-orang majus yang datang dengan benda-benda yang mewah emas, kemenyan, dan murt oh tetapi di Kitab Lukas digambarkan gembala yang datang dalam kesederhanaannya oh seperti ada akhirnya gitu Pak apakah itu menggambarkan jemaat yang sekarang menyambut Natal dengan segala kemeriahan? maksudnya Kristi mau gabungin gitu ya matus dalam matus dan gembala di Lukas gitu iya apakah kedua hal itu menggambarkan jemaat yang menyambut Tuhan ada yang dengan kemeriahan lalu saat ini oh nah gini-gini dulu saya kira orang majus tidak menyambut dengan kemeriahan ya dalam arti glamour gitu bahwa mereka caya ya bahwa mereka berpengetahuan bahwa mereka bisa menemukan perjalanan jauh dengan membaca bintang knowledge ya berarti punya bekal kan cukup untuk beratus kilo gitu dan lalu persembahannya emas kemudian dan mood itu benda-benda yang pasti orang miskin juga susah miliki oh itu iya jadi mereka rasanya orang kaum intelektual yang eager eager ya sungguh-sungguh ingin ya apa untuk mencari tahu begitu dan juga punya resources ya secara ekonomi iya kalau itu sih iya tapi apakah lalu mereka apa merayakan Natal dengan kemeriahan yang gaduh saya kok rasanya enggak ya bukan itu sih poin jatah itu kan tidak mau mengatakan bahwa orang majus perayakan dengan meriah atau gaduh enggak bahwa mereka memberikan hadiah yang mereka siapkan dan hadiah itu bukan hadiah dari orang miskin oh itu iya tetapi kan poinnya bukan pada perayaan dalam diri mereka gaduh mereka malah mencarinya itu sincer gitu ya sincer itu tulus lebih menggunakan apa yang mereka tahu membaca tanda-tanda di langit tapi juga kemudian ketika sampai di Yerusalem mereka tidak tahu lagi harus kemana tahu dia logikanya adalah ini mestinya anak raja tapi kan dia bertanya dan ketika diarahkan oh di battle em Efrata lalu dituntun bintang mereka kan jalan aja jadi menurut saya malah justru munculnya adalah orang yang mungkin kaya dan berpengetahuan tapi memiliki semacam apa ya kerinduan untuk mencari gitu ya semacam spirit of discovery itu apa sincer gitu tulus menurut saya nah jadi jangan kita mengatakan kalau orang kaya pasti tidak sincer belum tentu kalau orang merayakan natal dengan meriah pasti juga tidak sincer jangan terlalu diametral gitu juga menurut saya mesti harus hati-hati gitu bidiknya karena dimana letak ketulusan atau katakanlah kalau tema kita keugaharian itu kan tidak terletak pada sekedar gebiar di luar tapi ketulusan sincerity dari dalam eagerness endurance untuk mencari tahu mendapatkan makna dari apa yang memikat mereka lalu mengucap syukur dengan apa yang mereka memang punya itu menurut saya bagian-bagian narasi yang lebih ditekankan daripada asumsi mereka bepoh meriah menurut saya kalau yang maju kalau gembala lain lagi nanti ngomongin gimana tersebut saya ngomong soal gembala boleh silahkan pak kalau mau sinceritynya mungkin bisa juga kita lihatnya gini ini kan mereka tuh gembala upahan poimen kan itu ya bahasa Yunaninya ini bukan orang yang punya apa domba-domba itu mereka kayaknya gembala upahan itu nampak dari apa ya katakanlah kesederhanaan batinnya mereka tuh nampak pada rasa takut ketika ada pengalaman ekstravagan itu ya pas ginezum etremendum kan kayak ada paduan suara ada malaikat mereka kan takut takutan maka kan kalimat dari malaikat kan jangan takut nah lalu setelah itu kan mereka pergi betul ke Bethlehem dan ketika lalu ketemu Maria, Yusuf, dan bayi itu mereka cerita nah setelah cerita terus mereka balik kan kepadam itu menarik tuh mereka tetap menjadi orang yang kembali ke pekerjaannya tapi dengan pengalaman batin yang baru nah ini menarik jadi mereka tetap saja mengolah kehidupan katakanlah quote-unquote kehidupan lama dalam artian daily life-nya mereka tapi dengan sentuhan apa persentuhan spiritual ya katakanlah atau pengalaman spiritual mungkin lebih tepat yang baru sama sekali sehingga mungkin mendatangkan semacam newness tertentu ya dalam kehidupannya yang biasa gitu dan bahkan kalau kita lihat saya kalau khutbah soal gembala saya sering mengatakan para penginjil penginjil pertama itu ya gembala itu barangkali karena kalimatnya kan kembalilah mereka sambil menguji dan memuliakan Allah karena semua mereka sesuai lalu mereka menciptakan sebelumnya cerita ke Maria Yusof lalu bisa dibayangkan berkas cerita satu sama lain beritanya lalu tersebar jadi penginjil pertama ternyata gak sekolah teologi ya tapi jangan diartikan gak perlu sekolah teologi loh sekarang ya untuk mengatakan bahwa apa apa ke kesederhanaan mereka sebagai orang yang memang sederhana gitu itu tidak menghalangi pengalaman spiritual kalau yang orang masih tadi intelektualitas mereka dan kesembuhan mereka juga tidak menghalangi mereka kini bertemu jadi disini jadi tidak soal miskin, kaya atau punya knowledge atau biasa poimen atau magui rasanya jelas-jelasnya kalau mau digabungkan apa ya kelak apa ya kata-kata lah hal-hal yang melekat pada diri orang semacam itu ternyata tidak terlalu soal ya itu ditebus ditebus oleh pengalaman cinta kasih oleh pengalaman rahmat nah tergantung bagaimana Anda mengolah pengalaman itu terserah mau kaya mau miskin mau magui mau poimen yang penting kan pengalaman rahmat itu diolah dengan baik lalu melalui hidup kita menjadi newness tertentu dalam kehidupan yang daily itu kira-kira kalau kotban natal saya suka gitu ngomongnya berarti makna Uga Hari ini bukan material ya Pak maksudnya bukan tentang benda atau perayaan tapi lebih kepada spiritual ini saya lagi karena tema kita Uga Hari ya saya sengaja selain teks-teks Alkitab saya cek-cek lagi saya cek di diskusi mengenai Uga Hari dari Filsafat Barat itu ada buku buku kecil sih bukunya tapi dalam sih dari Romo Setiawibo yang menulis tentang keugaharian ini bukunya ini ada di saya ini 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 tentang apa Harbides Platon keugaharian nah saya ini Chris coba mendaftar makna dari Uga Hari sebelum kita menyimpulkan dulu ya kalau pakai pendekatan Filosofi Barat sejarah klasik ya ini Filsafat Barat klasik itu ada beberapa kemungkinan maknanya nanti kita bisa cocokkan dengan zaman itu bisa kena di figur-figur Natal di Alkitab ya Chris mau saya tunjukkan daftar artinya kira-kira boleh Pak silahkan oke ini Uga Hari itu ini kalau menurut bukunya itu Soprosune ini bahasa Yunani Soprosune itu dari Sun dan Pronesis Sun itu kan bersama Pronesis itu kan hikmat ya jadi dengan hikmat nah apa artinya macam-macam dia daftarkan ada yang mengatakan Soprosune atau Uga Hari itu sekolahnya kebijaksanaan praktis ada yang bilang begitu jadi bukan knowledge yang teoritis diskursif tetapi yang apa kebijaksanaan yang nampak dalam bijuk yang praktikal wisdom bukan hal-hal sekedar praktis tapi knowledge itu nampak dalam aksi yang sesehari ada yang mengatakan itu adalah moderatu jadi kemampuan untuk mengambil jarak batas tengah ada yang bilang itu itu Uga Hari ada yang mendefinisikan mawas diri nah mawas diri itu dimasukkan adalah tindakan reflektif dia itu tahu malu ada yang dibilis suka tahu malu ini kritik pada orang yang gak tahu malu tahu bagaimana mesti malu memiliki modesty setelahnya modesty itu semacam apa ya tahu tempat gitu lah behave lalu ada yang juga mengatakan ini tuh temperance jadi kayak kualitas moral yang menghasilkan a state of reasoning mind jadi justru karena ada kualitas moral lalu apa mindnya akal buddhnya itu lebih berkualitas gitu nah ada juga makanya prudence prudence itu semacam katakanlah kehatian tapi kalau mau dirumuskan di intinya ini kalau begitu dibaca semua mungkin kalau mau diringkas kira-kira ugali itu adalah kemampuan orang untuk mengendalikan dirinya gitu kira-kira sehingga dia menjadi tahu batas nah ketika dia tahu batas yang menarik kualitas kemanusiaannya itu meningkat justru jadi ketika seseorang itu mampu memeriksa dirinya membatasi dirinya maka dia tidak dikendalikan oleh nah ini lawannya ugahari tidak dikendalikan oleh nafsu atau keinginan yang mengontrol dirinya jadi lawan dari ugahari itu lepas kontrol nih kalau pakai soprosunenya tulisan romo setiawibowo kemampuan untuk mengendalikan diri begitu rupa dihadapan nafsu dan keinginan sehingga lalu dia justru karena dia bisa tahu batas dia mencapai tahap yang lebih tinggi pengenalan diri jadi tahap diri pengenalan diri yang lebih bagus kualitas mind dan refleksinya itu tajam meningkat nah ugahari itu gitu kalau menurut diskusi platon romo setiawibowo nah lalu pertanyaanku adalah apakah ugahari sama dengan apa tadi kalau tadi saya tangkap dari penjelasan bapak tentang orang majus dan para gemerla yang datang itu kita melihat bahwa ugahari bukan dalam hal-hal material tapi lebih kepada kemungkinan spiritual rasanya memang tidak pada kepemilikan tetapi sikap pada kepemilikan itu katakanlah gini orang majus itu kan punya kekayaan tapi dia punya sikap tertentu terhadap kekayaannya sehingga dia bisa mempersembahkan itu dia tetap menjadi orang yang bertanya dan juga bisa hampir disesatkan jadi dia bukan orang kemudian beku frozen lalu merasa sok tahu atau sok berkuasa karena dia kaya atau karena dia pintar enggak dia bawa dia pintar ya bawa dia punya kekayaan jelas tetapi disini rasa ada distance ya diantara kualitas dirinya atau pencarian discovery dirinya dengan kekayaannya sama yang gembala itu kan miskin tetapi rasanya juga kita melihat ada semacam kualitas dalam diri gembala itu yang tidak melekatkan diri pada kemiskinannya bahwa dia miskin dia tetapi kemiskinannya tidak melekati dia artinya dia bisa mengatasi kemiskinannya dengan tadi dengan mengaku bahwa dia ada rasa takut lalu mendengar berita dan berita itu drive mereka menuju ke Bethlehem lalu bisa bicara dengan Bunda Maria Yusuf kemudian mereka kembali sebagai orang yang mengalami pengalaman yang baru jadi dengan demikian kemiskinan tidak sesuatu yang membuat orang frozen juga dalam kemiskinan itu orang dalam kemiskinannya bisa juga mengalami pengalaman disentuh oleh realitas rohani bahkan yang saya heran itu mereka meninggal ini ceritanya kita gak tahu doma-dombanya itu tinggalin apa gak apa diajak kalau doma-dombanya itu ditinggalin itu menarik lagi ceritanya itu entah apakah ada yang suruh jaga di situ teman-teman yang lain atau betul-betul ditinggal yang kita gak tahu cerita itu yang pasti rasanya dalam cerita arkitab ya gembala-gembala itu lalu menuju ke Bethlehem tidak ada cerita bersama seluruh doma-dombanya itu juga gak kayaknya ya gitu tapi yang masih mereka kembali kan kembali mereka ke Padang Efrat kembali ke realitas selamat tapi dengan kualitas yang baru jadi kalau gitu Ugari apa kan bukan pada Ugari kan bukan pada sekedar tidak punya harta atau punya harta bukan pada harta pada diri tapi sikap pada entah yang dipunyai maupun yang tidak dipunyai ketidaklekatan nah kata-kata itu kalau mau pakai bahasa kerasian ketidaklekatan pada hal-hal bisik kita-bisik ya Pak maupun keadaan yang baik iya saya kira pokok begitu ya kalau kita melihat yang tadi sopoh sunai kan Pak terusan di Romo Satu Wifogo itu kan mengatakan pada kemampuan mengendalikan diri tahu batas dihadapan daya goda keinginan dan nafsu sehingga ketika orang bisa tahu batas menjaga dirinya dari dari godaan macam-macam itu dia lalu mencapai kehidupannya lebih berkualitas jadi ini kalau pakai bahasa spiritual dia disermen benar sehingga tidak tetap gitu ya bahwa dia punya kekayaan punya kepintaran atau punya sesuatu yang dibanggakan oke aja tetapi dia tidak atas tidak terlekat begitu rupa dengan hal itu nah itu menurut saya kemampuan untuk menjaga tidak terlekat begitu rupa pada apa saja tetapi lalu tetap apa dirinya itu menjadi area gitu arena dari suatu pendalaman batin tertentu itu mungkin yang membuat orang itu tajam dalam tajam lebih pekat sensitif nah kalau Uga Hari ternyata suatu sikap yang tidak melekat pada situasi diri situasi lingkungan maupun kepemilikan gitu Pak nah bagaimana dengan situasi saat ini dimana banyak gereja masih ditutup apalagi di pusat-pusat pandemi dan kita harus mengatakan secara sedang ada di rumah karena secara pribadi saya pun merasakan perbedaan ketika tidak ada rayaan atau di gereja jadi spiritualitas seperti apa yang bisa kita di dalam kesederhanaan jadi gini rumusnya mau saya juga agak tipal sedikit ya mungkin lebih baik kita bilang ya Uga Hari itu lawan dari gendi mungkin gitu ya gendi kan kerak pesan lawan dari katakanlah attachment gitu yang terlalu katakanlah kalau itu ya maka apa saja ketika diri kita tahu batas atau menjaga agar tahu batas berani mengalami tegang tenang di hadapan di hadapan greedy kerakusan atau di hadapan daya tarik nafsu atau keinginan atau kelekatan maka kita sebetulnya sudah ada di keugah harian nah pertanyaan sekarang gereja dalam perayaan-perayaan natalnya itu apa yang mendorong hal itu terjadi ada loh orang yang meraihkan natal itu dalam rangka misalnya ya dalam rangka katakanlah kompetisi kan bisa kompetisinya bisa macam-macam pokoknya mau nunjukin melalui natal ini lihatlah kami bisa begini begitu itu yang saya maksud dengan kompetisi panitia yang sebelumnya tahun lalu tidak terlalu lihat kami sekarang atau kita sekarang berlomba ini lihat saya menjadi sederhana lihatlah betapa saya sederhana waktu itu malah tidak sederhana itu juga kompetisi kan jadi yang mendorong apa kalau yang mendorong bukan kesadaran batin yang menjaga batas mengolah diri tetapi mau mencapai sesuatu dan terlekat misalnya saya terlekat pada ingin diasumsikan orang yang paling sederhana misalnya gitu pada saat itu ya Anda malah tidak sederhana jadi justru tegang tenangnya itu loh gereja perayaan natal di gereja bagaimana apa yang mendorong itu situasi ini memang mau tidak mau membuat orang mau tidak mau lebih menahan daripada kalau tidak ada situasi pandemi tetapi sekali lagi kalau itu yang menjadi tool saja sarana lalu orang terkondisikan sedikit begitu lalu dari situ merefleksikan sehingga sendiri lalu paham makna dari uga hari bagus tapi kalau begini saya begini hanya karena dikondisikan kok berarti belum tentu uga hari begitu tidak begini lalu kembali lagi itu seperti saya gini ini kayak gini ini gunyonan saja tapi saya kira ya ada betulnya kalau orang Indonesia itu kalau di luar negeri beberapa semua loh ya itu kan tertib toh ya toh tertib tidak meludah begitu sampai di Jakarta atau Jogja langsung lain mungkin karena iya jadi dia tertibnya atau patuh hukumnya itu tidak karena kesadaran tapi karena menghindari hukuman takut kena denda gitu toh nah itu kualitas keugaharian orang kemampan orang menahan sesuatu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam discernmentnya itu tergantung dari apakah justru dia mengolah itu sebagai bagian yang menjadi bagian dirinya kemudian bahwa tulusnya bisa agak paksaan atau apa oke aja tetapi lalu menjadi bagian dari dirinya yang memang dia hidupi secara eksistensial gitu nah gereja gitu gak natalannya itu pertanyaannya apakah motivasinya untuk menyambut natal atau kompetisi gitu ya Pak jadi kita menyeruti motivasi gereja dalam apa buat kemampuan natal setiap tahun ya ya ini sudah ada pertanyaan Pak oh oh iya ya gimana sebentar belum itu ada saya lihat ada santoso sandi ya iya di saya gak muncul pertanyaannya di Bapak apakah muncul di saya munculnya terima kasih lalu bagaimana orang yang terdampak COVID dapat titik-titik ya gak terbaca lalu saya iya ini saya juga tidak titik-titiknya apa ya kita terpaksa menduga ini oh bagaimana orang yang terdampak COVID dapat menyambut natal Pak misalnya terdampak atau kesehatan gitu Pak ya ini pertanyaan ini pertanyaan terbuka banget ya bisa lari kemana-mana nih jawabannya tapi saya membayangkan mungkin gini mungkin pertanyaan saudara santoso saat ini barangkali maksudnya ya bagaimana orang yang mengalami realitas COVID dapat mengalami kegembiraan tesukasi tangan atau barangkali gitu kan apakah begitu kalau gitu ya jawabannya begini kalau yang lain ya begitu gitu kira-kira gimana kira-kira gitu ya arahnya ya ya kan begini saya kira kita kan berlatih bahwa pengalaman batin atau pengalaman keilahian atau pengalaman kemanusiaian yang mendalam itu terjadinya bukan sekedar karena ada situasi di luar tertentu yang tertentu tetapi situasi apapun itu yang heboh maupun yang biasa bisa menjadi ajang bagi kita untuk mendalami kehidupan kan betul-betul jangan lalu diaksumiskan kita baru mengalami pengalaman batin berjumpa dengan Tuhan kalau nakal diartikan itu jika ada sesuatu yang heboh enggak juga kan itu kan tergantung bagaimana kita bisa memasuki realitas mau biasa maupun heboh dengan kerinduan passion yang seperti para majus ya dengan apa rasa penasaran ketakutan tapi penasaran tapi juga berani mencoba seperti para gembala jadi lebih ke bagaimana diri itu mengolah realitas nah memang covid ini istimewa karena kita mau tidak mau kemudian mempertanyakan makna dari kehadiran Tuhan makna Immanuel misalnya gitu apakah kita juga masih bisa merayakan sukacita Natal jika ada kematian karena covid apakah kita masih bisa merasakan kehadiran Allah jika orang kita kasih sakit pertanyaan seperti itu tentu jawabannya bukan sekedar harus bisa atau pasti tidak bisa bagaimana kita mengelola realitas itu dalam kompas iman pada Allah yang menelenggarakan kehidupan kalau Allah kita imani sebagai ada di dalam semua peristiwa hidup kita termasuk dalam tanda-tanya dalam misteri dalam sakit bahkan mati kita maka kita bisa merayakan Natal di setiap momen itu karena Natal kan tadi berarti pengalaman dihadiri oleh rahmat menghadiri rahmat disapa oleh rahmat dan menyambut rahmat pengalaman semacam itu tidak harus berarti heboh sukses sakit semua tidak dalam tanya dalam pergumulan dalam bahkan tadi maut orang bisa kok kalau hidupnya dalam mengelola itu semua dengan kedalaman orang bisa merasakan rahmat Allah di dalam segala hal juga dalam hal yang biasa justru ini menariknya kalau kita ngomong soal ugari itu kan bukan sekali lagi bukan pada diametral miskin lawan kaya bukan kan pada kemampuan kita untuk menarik diri sebentar dari berbagai macam hal lalu mengolah diri kita dalam realitas kita masing-masing apapun realitas kita pengolahan yang tajam itu menghasilkan peningkatan kualitas state of being atau state of heart kalau Anda pakai platform atau kalau pakai bahasa majus dan gembala mengalami Allah rahmat tuntunan Allah mengalami mendengar suara malekat dituntun dalam mimpi oleh malekat atau bintang atau choir kalau gembala atau mungkin Bunda Maria dan Yusuf dan bayi kecil atau kegelapan malam whatever itu bisa menjadi secara Tuhan menyentuh hati kita yang paling dalam dan dengan sangat sejuk lalu menjadikan kita mengalami newness termasuk ketika orang mengalami Natal dengan tengah pandem semoga semoga bisa begitu ya harapan saya kita semua dirahmati Allah dengan batin yang sederhana tapi tergalem seperti ini sehingga lalu Natal di situasi apapun termasuk kalau harus Covid seperti ini tidak membuat kita tidak mengalami rahmat dan tidak membuat kita tidak berani menyambut rahmat berarti meskipun di situasi pandemi seperti ini ya Pak ketika kita memiliki ketulusan hati kita tetap dapat merayakan Natal dan melihat kehadiran Allah seperti ya boleh dibilang sekali lagi kata kunci kalau Uga Hari itu memang menurut saya kemampuan untuk memilih dan menjaga batas dan mengelola itu ketulusan dalam arti itu ya kalau yang Kristi maksud ketulusan dalam arti orang menempuh jalan lebih sederhana dari dalam hatinya apapun yang terjadi bertanya pada Allah misalnya Covid bertanya tapi bertanya itu juga bertanya yang pertanyaan yang tidak mengkerangkakan Allah seperti yang dimaui bertanya ya bertanya tidak tahu yang ditanya apa-apa tapi lalu terbuka semacam itu lalu menahan diri itu menjadi lebih Allah dari Allah kita kadang-kadang menjadi lebih ahli daripada ahli sederhana kan berarti tahu bahwa saya tidak tahu semuanya tapi tidak apa-apa cintaku pada Tuhanku tetap kembangkan merupakan aku tidak tahu mengapa ini terjadi dalam Natalku di masa Covid ini pilihan-pilihan itu menarik saya punya cerita juga nanti kalau Kristi tanya soal pilihan saya punya cerita yang sudah saya siapkan nih soal simplicity sepuluh hari kalau tanya kalau enggak ya enggak maaf berarti sekarang saya bertanya pak ceritanya tentang pilihan ya pilihan-pilihan untuk supaya tetap terjaga ya ya gini saya ketika dapat tema ini kan saya mencari tahu apa sih pengalaman suatu komunitas tertentu yang memang garis bawih kata Uga Hari dalam arti atau dibilang tadi ya kemampuan untuk memilih-memilah dengan kalau mengolah hidupnya sederhana sepatu mendalam gitu ya dan meninggi kualitas apa ya sensitasnya mungkin ya saya akan cinta komunitas TC nah kebetulan karena saya baru baca-baca lagi tulisan reflektif saya soal TC jadi saya ingat jadi gini Kristi pasti tahu komunitas TC ya itu kan terkenal dengan kata kuncinya ya kan kuncinya kan beberapa ya ada yang love, peace, joy simplicity and mercy ya kan itu kan kata kuncinya TC saya bersyukur pernah ke sana dan pernah diajak makan siap oleh komunitas Bruder itu waktu penghormatan luar biasa yang saya alami kehormatan yang luar biasa gak nirah sama sekali jadi itu karena mereka tahu ada orang Indonesia waktu itu saya dengan Bu Ratih Bu Ratih ini penelita di GKC Manahan tapi karena itu Bruder cowok semua gitu jadi yang diundang makan itu saya Tok Bu Ratihnya gak diajak diajaknya nanti malam bareng-bareng orang Indonesia jadi ada dua orang Indonesia Bruder di sana waktu itu sekarang sih ada ada mahasiswa di Tawacana malah dulunya Raymond Bungin dulunya yang waktu saya ada Bruder Andre dan Bruder kokok namanya Francisco mereka tahu ada orang Indonesia lalu mereka minta izin ke komunitasnya ada Bruder Alois yang menggantikan Fray Rose boleh gak teman dari Indonesia kita ajak makan gitu oh boleh ya diundang lah saya wah saya seneng sekali itu lalu itu pertama kali dalam hidup saya masuk ke apa lorong-lorong yang orang orang gak boleh masuk itu hanya yang diundang makan dan katanya setiap lans ada satu dua orang diundang jadi saya beruntung lalu yang saya mau katakan ini kan komunitas mereka simplicity kan kata kuncinya Christy tahu gak apa yang mereka makan makan siang nih para Bruder nih Bruder teksi tebak-tebak makan siangnya apa tebak aja mereka hidup sederhana kan katanya iya apa itu tebak aja roti roti sama daging mungkin pak daging tapi yang daging yang gak enak gitu oke oke saya juga bertanya-tanya ini makan siangnya apa ya bersama dengan para Bruder yang kata kuncian adalah simplicity ternyata itu gini kami kumpul semua itu di meja makan ya mereka pakai jubah putih kecuali saya itu distil musik klasik pertama itu 10-15 menit pertama itu musik klasik Chopin Mozart gitu saya gak persis ingat pokoknya jelas kelas-kelasnya dunia kelas dunia itu mereka makan tanpa bicara yang dimakan itu sayur sama kentang kentang ditumbuk sayur kasih minyak zaitun gitu terus ada minumnya air putih pertamanya gitu tak pikir waduh ini makan gini makanya sederhana saya pikir gitu selesai 10-15 menit sayur dan mereka makan sangat cepat itu jadi bergantian mengedarkan minyak zaitun apa sayur gitu ya dipotong pakai garpu cepat sekali gitu setelah-setel musiknya berhenti gitu lalu mereka suasaya santai muncullah ayam panggang hudek enak enak dan muncullah anggur tanggur loh kopi anggur gitu memang ada yang bujitarian brother Alois memimpinnya itu di depan saya makanya bersih dia tidak makan ayam dia tetap apa dan satu laki yang sebelah kiri saya juga tapi yang lain itu ayam mudah makan ayam ayam gede-gede lebih gede dari ayam yang saya makan di kafe di kafe di Tawacana menarik sekali saya agak kaget mereka juga minum anggur lalu setelah selesai saya sempat tanya ke buddha kokok dan andre tadi makanannya ternyata hilang juga oh iya gini kata kunci kami kan similisity dia bilang sederhana itu untuk ukuran eropa sederhana kami kan tidak kata kunci bukan miskin kalau miskin itu poverty poverty bukan juga prosperity enggak kami menolak hak waris kami hidup selibat kami hidup sederhana kami beli baju hangat musim dingin di musim panas supaya murah jadi mereka kalau musim panas kan orang jualan pakein musim panas mereka ke kota lalu beli pakein musim dingin yang pasti dijualnya murah nanti dipakainya di musim dingin jadi mereka yang penting kami itu berpakaian pantas cukup tidak miskin dan juga kuaya raya kena ampun enggak kami sederhana similisity berarti gitu dan ternyata yang saya makan cukup mewah untuk ukuran saya memang untuk ukuran eropa tetap simple ya tapi itulah yang menarik jadi disini yang menarik itu bukan makan apa bukan gitu ya tapi penghayatannya pada makanan penghayatannya pada kekayaan sikapnya terhadap makanan kekayaan terhadap dirinya sendiri tertarik berbagai macam hal sebagai seorang manusia nah saya belajar dari komunitas itu ugahari berarti kok begitu ya menurut saya kemampuan simplicity in heart dengan demikian lalu you can be very merciful murah hati joyful dan full of semoga peace and love justru karena semua berasal dari dalam gitu tidak etalase di luar tetapi kalau ada sesuatu muncul dari dalam kita itu karena discernment dari dalam gitu dan lalu hidupnya juga tidak lalu sangat miskin seperti kalau minadina itu ada kalau begitu kan ordo memang menekankan kemiskinan ya silahkan aja yang penting melalui itu dia mengalami Allah ya kan tese enggak enggak gitu dia simplicity ugahari itu menarik menurut saya jadi penghayatannya yang ugahari iya iya dan lalu kan mereka sangat murah hati kalau simplicity kesana itu mereka adil itu orang-orang dari Amerika bayarnya mahal orang-orang atau tulisannya yang dari negara ini 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 sekian dolar murah saya lihat yang Indonesia oh murah kita padahal belum tentu orang miskin belum tentu kan bisa aja orang-orang orang kaya dan lalu kalau dia aku kaya ternyata disini boleh segini sebentar mereka punya kotak punya kotak kalau Anda mau memberi lebih silahkan silahkan jadi kami punya batas negara tapi you can be free to show your mercy jadi menarik menurut saya jadi tidak terlekat itu loh kemampuan itu yang menurut saya keren dari sebuah konsep simplicity in heart itu please terus mengasah gitu rupanya menarik sekali ya pak bagaimana semoga semoga menarik menarik seginanya buat saya ya buat saya juga itu tantangan tantangan sepanjang hidup saya ini ada pertanyaan lagi pak dari Joe underscore Sava shalom pak dan saya mau tanya menurut pak dan apa tanggapan pak dan jika ada gereja yang pada saat ini kemudian nekat merayakan natal besar-besaran yang mengakibatkan kerumunan padahal pemerintah menghimbau jangan buat kerumunan nah kalau ada gereja yang tidak berdiri dengan protokol kesehatan membuat kerumunan dalam pembendaraan diri ini natalan saya mencurigai nilai kekristenan dari gereja semacam ini sekali lagi jangan salah saya tidak mengatakan jangan beribadah kalau ada kesengajaan mau tunjukkan ini loh kita natalan maka tidak apa-apa kita kumpul perduliaman dengan covid ini lalu pertanyaan saya apa yang mau Anda tunjukkan lewat itu Anda mau mengatakan Anda umat istimewa yang tidak takut dengan covid Anda mau menunjukkan kehebatan gereja Anda glamour di tengah-tengah orang hati-hati dengan protokol kesehatan lalu Anda merasa umat pilihan umat baik-baik umat Kristen sehingga lalu bisa dengan begitu saja menunjukkan ketidakakutan tertentu saya akan mengkritik kayak gitu itu berarti kan Anda tidak mengasih kehidupan tidak mengasih sesama manusia tidak mengasih masyarakat tidak mengasih dunia kalau Anda mengasihkan Anda mengambil sikap yang paham tahu batas tahu berefleksi begitu rupa sehingga lalu sadar kalau saya melakukan ini bisa begitu kalau begitu bisa begini saya lalu memutuskan untuk mengambil sikap yang tepat nah sikap yang tepat ya memang sekali lagi kita tidak bisa mengatakan satu formula untuk semua kasus ya tapi seumumnya kita akan bilang kita menjaga hidup orang lain menjaga situasi supaya tidak menghasilkan merebaknya covid itu kan konsep yang seumumnya diterima oleh orang yang 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 rasional yang waras apalagi kalau ditambahkan yang rasional dan waras ini terpanggil menyaksikan nilai-nilai natal rahmat kan nah iya jalanlah itu semua kewarasan kenormalan dalam arti saya tidak mengatakan tidak normal dalam arti maksudnya apa kemampuan menganalisis berpikir yang wajar gitu ya buk ditambahkan panggilan untuk memenatal itu memenrahmat jangan sampai gara-gara saya mau mengeksplore sesuatu secara sembrono alih-alih rahmat yang saya sebarkan malah laknat merepot waduh iya pak kalau jangan sengaja membuat perayaan natal terus timbulnya kerumunan dan merebaknya covid jadi klaster gitu malah bukan rahmat ya pak yang datang nah rahmat apa itu itu loh kadang-kadang gereja itu menjadi pusat klaster klaster pandemi kita tahu kan periswa-periswa tertentu kan yang dieksplore ada di korea selatan tapi saya kira di banyak komunitas tidak hanya gereja sih yang di jakarta yang rame yang sekalang orangnya di penjara itu dijadikan tersangka itu kan juga soal itu kan ya jadi ketidak hati-hatian terhadap realit konteks covid ini itu loh yang membuat orang lalu apa ya ketidak memiliki ketidakpakaan tertentu atau sembronoan tertentu ya lalu mengatakan tadi hal yang buruk kalau saya melihat ya pak apa itu artinya gereja tidak mampu melepaskan diri dari kekerikatan perayaan natal yang biasanya dilakukan nah itu dia bisa jadi kalau begini konsepnya yang salah kalau mengatakan natal haruslah haruslah ini itu dan ini itu itu sesuatu yang apa tidak berdasarkan tadi pendalaman dari dalam diri melainkan orkestrasi di luar gitu ya sesuatu yang etalatik gitu etalase etalase yang mau ditunjukkan atau mungkin asumsi-asumsi tertentu yang tidak dikaji kembali misalnya harus rame harus mewah harus apa bagaimana saya kira hal-hal itu yang mungkin harus dikoreksi ya kalau kita kembali ke perusahaan natal yang dicatat di Alkitab kalau tadi rujukannya adalah Matius maupun Lukas dan Matius saya kira yang paling mendasar itu adalah pengalaman eksistensial bukan orkestrasi bukan etalase ya kan tapi pengalaman eksistensial nah bahwa itu lalu barangkali bisa diwujudkan secara orkestratif menarik lalu ada ya katakanlah daya daya apa katakanlah sentuh di mata hati perasaan itu barangkali silahkan aja tapi based on what harusnya kan dia muncul dari suatu pengalaman yang eksistensial yang saya kritik adalah kedangkalan kedangkalan penghayatan religius itu yang apa tidak menyentuh kedalamannya menjadi dangkal karena dia di permukaan karena lagi patokan-patokannya itu adalah rumus-rumus atau keharusan-keharusan nanti ya yang bukan dari dalam diri atau yang diasusikan kepantasan atau mungkin target-target untuk ada predikat yang lalu diterapkan ke dirinya sebagai yang ini yang itu kayak gitu menurut saya harus diwaspadai bukan hanya ketika covid sepanjang hidup kita hidup kita harusnya merata selalu dalam artian hidup yang terbuka untuk mengalami rahmat dijumpai rahmat dan membagikan rahmat natal itu kalau saya menikaskan itu gitu hidup yang mengalami mungkin malah dikejutkan oleh rahmat dan lalu hidup dan rahmat dengan cara membuahkan hidup yang berbeda karena saya mau juga membagikan rahmat jadi natal itu setiap hari dalam arti ini dalam arti ini bahkan kalau toh sekali lagi mati ini ekstrem kalau dalam mati seseorang orang itu bisa mati dalam rahmat bahkan matinya menebarkan suatu daya rahmat bagi pendalaman rohani orang lain bagi perspektif batin orang lain bagi keterbukaan pikiran orang lain kematian kayak gitu bukan hanya untuk dirinya sendiri meaningful untuk orang lain pun bisa jadi sangat meaningful walaupun orang yang tinggi akan ribut ayo ngaku kematian lain meaningful untuk kamu gak perlu begitu ada menuntut begitu malah justru banal malah jadi dangkal gitu gitu kristi kira-kira nah ada pertanyaan selanjutnya dari Yafta Wiatmoko oh mas Yafta ya nah mungkin ini kan bertanya cara menghadapi rasa yang berbeda mungkin pak apa yang dapat ini pertanyaannya bagaimana cara menghadapi rasa yang berbeda dalam merayakan momen natal pada saat pandemi nah mungkin maksudnya apa yang dapat dilakukan di natal kali ini supaya kita dapat berefleksi tentang kehadiran rahmat Allah Yafta Yafta ini mahasiswa teologi yang fenomenal di kelas saya apa fenomenalnya gak usah saya sebutkan disini tapi termasuk istimewa karena dia sangat rajin mengulang kelas yang sama gitu kira-kira nah kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa rasa bagaimana kita bisa mengenali rasa gitu kalau pertanyaannya Mas Yafta bagaimana cara menghadapi perasaan yang berbeda bahwa biasanya di gereja natalannya dengan perayaan kalau berlatih begini jangan lalu apa ya diri kita itu semua pergulakan dalam perasaan atau macam-macam hal dalam diri itu kemudian ditindas saya kira langkah paling sehat pertama kali itu adalah mengakui dulu mengenali oh saya ada perasaan begini mengakui itu dan kalau bisa mencari tahu perasaan begini ini kenapa ya munculnya lalu menelusur ke dalam diri sendiri ini kayak ini kalau rekan saya Pak Stefanus itu ahli kawruh jiwo kalau mau tahu Pak Stev itu kan dokternya soal ibu Buddha Teresa dan Kiageng Surya Mentaram itu ada istilah kawruh jiwo mengenal rasa yang merasakan dan rasa yang dirasakan tapi ini bukan pelajaran Kiageng Surya Mentaram biar urus saya Pak Stefanus saya cuma mengatakan kemampuan untuk mengakui dan mengenali berbagai macam dalam diri tarian dalam diri attachment keterlekatan atau keterpikatan ini itu oke itu langkah pertama tapi coba kemudian lebih dari itu coba itu di apa ya direnungkan dengan mendalam sehingga bisa ditransendensikan misalnya justru dengan cara sangat memasukinya lalu oh saya ternyata punya rasa begini itu karena begini-begitu karena saya barangkali punya asumsi-asumsi tertentu atau saya dipesarkan dalam tradisi tertentu atau saya punya pengalaman tertentu nah kesadaran itu membuat kita lebih jernih sehingga lalu kita bisa melihat sesuatu itu bukan hanya mengalaminya tapi bisa tahu kenapa saya mengalaminya begitu jadi kemampuan untuk meletakkan diri dalam analisis begitu rupa sehingga lalu berbagai macam perasaan itu bagian dari oh saya punya berbagai macam prisma dalam diri saya begitu dan kenapa begitu saya mencoba meneteksi sejauh saya bisa apapun itu mau saya bisa maupun tidak pada akhirnya saya ingin mengakui itu semua sebagai bagi yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam diri saya dan kalau saya renungi dengan mendalam saya bisa masuk saya bisa masuk diper dan saya bisa mengabstraksi begitu rupa jika lalu saya tidak sekedar menyamakan diri dengan perasaan itu saya bisa mengenali kenapa ada perasaan itu dan saya bisa berinteraksi dengan diri saya yang merasa nah ini kayak gini nih antara rada psikologis tapi juga rada kontemplatif macam-macam tapi memang kalau pengalaman pengalaman batin yang mendalam yang saya pelajari itu mystical quest ya pengalaman mistik itu kan memang apa ya kemampuan tuh realitas diri itu diakui diolah dikenali begitu rupa sehingga lalu bisa menjumpai yang ilahi di dalam semua realitas itu nah itu itu tidak mudah tapi begitu ketemu itu perspektifnya baru baru perspektifnya dan pengalaman rahmat itu ya kalau kita pakai kalau kita geser ke pengalaman mistik misalnya kalau menurut Donald Bishop nih ahli mistik dia bilang maksimal 30 menit paling banyak ini kata Donald Bishop itu bisa hanya detikan aja tapi juga bisa agak lama tapi 30 menit maksimal tapi dia bilang hampir semua pengalaman rahmat yang kayak gini itu transformatif pasti cirinya nah kalau mau tahu pengalaman kayak gini mengubah orang cirinya gini orangnya tuh jadi soft mild but solid inside nah itu istilah yang dipakai dia menjadi mild dia melembut tapi solid bukan kaku ya apa ya teguh gitu teguh tapi melembut lalu dia transformatif dia punya pengalaman-pengalaman batin dan lalu menampak dalam dirinya itu orang bisa lihat kamu kok agak lain dan dia tidak terlalu perduri dengan kesan orang yang dia perlu jaga adalah jangan sampai dia kehilangan momen rahmat itu nah nanti kalau momen rahmat itu hilang karena kadang-kadang ada usul emosinya dia akan mengolah batinnya menunggu sehingga ketika momen itu datang lagi dia siap gitu kira-kira dia merindukan momen itu kalau momen tidak datang dia tidak malah marah-marah dan lalu lunatic agak gila dia menjaga terus gitu dalam disiplin yang baik supaya kalau momen itu tiba dia siap maka biasanya orang-orang mistik itu akan menarik ya lihat orangnya ya simple in heart jernih gitu ya miti ya jenaka-jenaka ya dalam gitu ya kadang-kadang agak belon-belon lucu kadang-kadang barangkali tapi begitu ketemu ngomong sama dia lihat matanya itu bisa rasa orang ini ada sesuatu nah kenapa ya mungkin dia sudah mengolah rasanya sudah mengenali mungkin juga bisa bahkan mematahkan yang yang banal-banal yang kering-kering yang mungkin katakanlah yang menjerat dia mengatasinya lalu menjadikan pribadi yang lebih sensitif lebih open lebih lembut lebih solid transformatif sensitif gitu kira-kira saya bayangkan gitu sih masifta berarti kalau jawab apa-apa enggak ini saya tapi kira-kira gitu nah berarti pak kalau yang saya dapatkan gitu untuk pertanyaan masifta bagaimana cara menghadapinya berarti hal pertama yang harus kita lakukan analisis diri ya pak mengakui mengenali menganalisis sampai kemudian bisa mengolah menemukan discovery semoga dapat tetap penemuan itu membuat kita berjumpa dengan Allah yang tetap mengasihi kita walaupun kita kayak begini ini gitu lalu pengalaman itu membuat kita transformasi oleh rahmat cinta kasih Allah begitu rupa penuh sehingga diri kita lalu melembut tapi solid dan juga mampu lebih mengasihi kehidupan lebih bisa menerima diri sendiri lebih bisa melihat sesama dan alam sebagai apa ya presensia kehadiran Allah alam providencia ini kata yang sedang muncul di pikiranku karena sesi satu kita ini tersisa lima menit pak dan mungkin kita memiliki providencia dalam konteks pandemi ini bagi penyelenggaraan Allah nah kita akan lanjut ke sesi selanjutnya kita akan istirahat mungkin dua menit ya pak yes saya akan informatikan live oke ya pak dan sudah bersama-sama dengan kita saya akan invite dulu halo pak oke pak oke pak melanjutkan yang tadi tentang providencia day mungkin dalam spiritualitas yang ugah hari bagaimana kita melihat penyelenggaraan Allah meskipun dalam situasi yang bagi setiap orang tentunya mungkin tidak menyenangkan ya pak tapi bagaimana melihat penyelenggaraan Allah sehingga kita mampu tetap mampu membangun spiritualitas ya saya mungkin pakai istilah-istilah yang dipakai pak gerit boleh ya pak gerit ini kan dosen saya saya ingat tuh istilah-istilah yang dipakai saya pakai ajalah untuk menjelaskan providencia day gini dulu beliau tuh pernah menulis penghayatan orang tentang Allah itu macam-macam ada orang yang menghayati Allah itu dulu berkarya sekarang enggak Allahnya emiritus pensiun ya deus otiosus namanya ada yang dikatakan kayak pak steve kemarin itu yang kapan hari itu deus absconditus Allahnya tersembunyi atau bersembunyi ada sih tapi tersembunyi kalau tadi kan Allahnya apa pensiun tidak berkarya kalau orangnya tidak percaya pada Allah jadi tidak percaya konsep word view-nya itu sekular dalam artian tidak percaya pada dimensi beyond maka dia kan katakanlah ateistik ya tapi kalau dia begini enggak terlalu pusing terserahlah itu dia agnostik jadi beda-beda nah kalau dia meyakini Allah berkarya di suatu masa dan terpenjara di masa itu sekarang tidak ada maka Allahnya kalau Allahnya kalau Allahnya ada sekarang tapi tidak kelihatan marilah kita cari itu kan deus absconditus kalau Allahnya dialami hadir betul itu kan namanya deus praisen saya suka membedakan dua jenis deus praisen tadi pagi juga saya kotbah soal ini di satu komunitas saya suka membedakan gini ada deus praisen yang ekstravagant kalau kita bilang Allah menyelenggarakan itu ekstravagant yang orang bilang sering itu mucijak dalam arti ekstravagant lalu orang suka lalu kalau di komunitas tertentu ada yang suka memberi tepuk tangan pada Tuhan ada roh tepuk saya paling agak aneh tapi oke lah ada yang mungkin ekspresi dari mengglorifikasi Allah barangkali karena cerita-cerita hebat tapi ada juga deus praisen deus praisen B itu gini orang mengalami Allah hadir menyelenggarakan mengalaminya bukan hanya menyadarinya Tuhan sekarang nyata tapi juga gini oh ternyata ternyata selama ini aku sekarang tahu kenapa begitu jadi ini berperspektif baru itu termasuk menurut saya deus praisen B jadi ketersadaran bahwa Allah hadir dalam B1 peristiwa sesehari dia peka sekali sehingga dalam hal sederhana bangun tidur itu diantuk juga disadari betul sebagai rahmat Allah ya makan biasa juga tapi ada juga yang gini menyadari sebagai suatu penemuan aha gitu momen aha ah sekarang aku tahu kalau orang Jawa bilang itu jebule eureka kalau kita pakai bahasa arsifitas now I know gitu misalnya misalnya gini ada seseorang yang dulu marah pada Tuhan marah pada dunia ini pada dirinya karena ditinggal apa ditinggal oleh kekasihnya let's say misalnya gitu ya dia merasa hidupnya hancur dia lalu sulit jatuh cinta lagi dia lalu kalau cowok terus dia bilang no woman no cry misalnya gitu ada lagi ya no woman no cry kalau cewek ya pokoknya cowok semua itu brengsek atau apa ya karena dia sangat sakit hati karena peristupuan tertulis yang jelek nah kemudian setelah dia jalan menjalani kehidupannya macam-macam dia menjadi semakin matang semakin matang semakin matang lalu dia punya banyak pengalaman yang membuat dia bisa sadar bahwa yang dulu dia anggap jelek itu terlihat malah mungkin baik sekali gitu atau pada ada baiknya atau momen yang mematangkan dia sehingga dia sekarang ini bisa di-ti ini karena mengalami itu terus dia merasa ah jadi dulu itu bagian dari providencia day penyelenggaraan ilahi apa yang tidak aku mengerti pengalaman yang aku anggap paling buruk bisa jadi malah pengalaman terdalam dan terbaik dalam hidupku terus dia bilang jebule nah memang contohnya oh untung saya tidak jadi menikah dengan dia misalnya boleh atau gini oh bukan itu terlalu simpsis ya bisa juga gini oh pengalaman dengan dia ketika aku dikianati ketika aku membuat aku semakin mengenali mengenali hati manusia termasuk hatiku sendiri dengan lukaku itu aku sekarang bisa mengolah sehingga lukaku bisa menjadi obat bagi orang lain yang terluka lalu muncullah istilahnya no one we are the wounded healer ketika kita momen ahai kayak gitu itu providencia day itu jadi makna dari providencia day itu menurut saya setidaknya dua itu kesadaran yang sangat mendalam sehingga Allah hadir dalam hal yang sederhana God is here with us now Immanuel El Imanu Allah itu dengan kita sekarang ini in the very very daily and ordinary things dalam hal yang sederhana Tuhan hadir nah kemampuan kepakaran itu membuat kita hidup penuh syukur itu oke itu providencia day tapi juga providencia day adalah juga pengalaman perspektif yang menyadari bahwa tidak ada yang lepas dari karya Allah semua itu jalin-jemalin begitu rupa nothing accident ini kalau pakai kungfu panda kungfu panda itu film yang saya sukai dan di dita wacara itu saya tahu ada satu dosen profesor yang sangat suka kungfu panda namanya Prof. Bono Wiratmo Pak Romo Bono saya pakai Prof. Bono ini senang sekali sama kungfu panda saya entah berkali-kali dengar beliau ngomong kalau ketemu kami sering ngobrol lucu-lucu selalu dia bilang nothing accident nothing accident tidak ada yang kebetulan dan itu kan kuncinya kan gini kemampuan untuk melihat bahwa semua itu bisa dilihat sebagai suatu perspektif dalam perspektif tertentu nah ini memang perspektif ya orang yang tidak melihatnya begitu ya Anda lihat tapi kalau Anda punya momen aha Anda bisa melihatnya itu bisa nemu oh gitu nah itu nothing accident nah ini kita bisa langsung menyadari bahwa apa kemampuan yang penting itu bukan kemampuan untuk mencocok-cocok kami gitu tapi keterbukaan untuk melihat dari perspektif tertentu sehingga lalu kita bisa merasa dalam hal yang kita anggap alah jauh menegakkan atau membuat saya mengerita itu juga adalah momen pematangan momen edukasi momen-momen yang aha tapi belum muncul ahanya baru ketika saya mengeris satu titik lalu semua kayak permata kelihatan sekali dengan begitu lalu kalau sudah pernah pengalaman begitu berarti setiap hari dan setiap jembalin peristiwa itu kan bisa cacu begitu pertanyaan adalah apakah kita memaknainya dengan mendalam di dalam peristiwa-peristiwa apapun baik yang simpel maupun yang dalam-dalam yang besar-besar gitu kemampuan untuk menyadari bahwa ini bisa menjadi momen providencia day itu membuat kita harus hidup migati ini bahasa jawanya migati ini gati ini istilah yang dipakai Budi Hardiman untuk menjelaskan Martin Heidegger momen kesadaran manusia itu punya kesadaran eksistensial dia tidak hanya menjadi sekedar manusia gitu tapi dia dia bukan hanya dust man tapi dust saint orang yang sadar akan keberadaannya nah kalau kita sadar tajum begitu setiap hari itu rahmat dong pastinya setiap hari itu pengalaman apa ya pengalaman berjumpa dengan berbagai macam hal kejutan-kejutan hal yang mendalam pengalaman yang yang ringan tapi sekaligus juga meaningful bermakna nah kalau kita begitu ya menurut saya suatu saat jika kita harus meninggalkan dunia ini katakanlah gitu ya maka kebermaknaan itu membuat kita apa dengan barangkali ya dengan dengan barangkali dengan satria dan berani berkata bahwa hidupku walaupun di mata orang lain mungkin biasa-biasa tapi aku mengalami berbagai macam limpaan rahmat dalam persuaian biasa-biasa tapi juga dalam persuaian istimewa-istimewa yang aku agak buruk ternyata ada provinsi konfidensi ada jadi lalu kita oke kita oke kalau aku harus pulang pulang lah dengan berani gitu ya semoga loh ya ini saya juga belum mati nih jadi ini baru agak teoritis agak teoritis gitu kira-kira jadi kalau kita mencoba melihat kondisi saat ini apa berarti bagaimana kita mampu memiliki perspektif yang kemudian terus membangun spiritualitas kita dan sambil menantikan momen aha tadi ya pak iya kalau momen aha belum datang itu bertahan aja di track yang kita sudah yakin ini kayaknya cukup oke buat saya jangan jangan lalu lose gitu gak apa-apa momen aha itu bisa datang sendiri itu kayak gini ada ceritanya sih Kristi kalau mau tahu para rahib ini ceritanya para rahib itu ditanya oleh tamu tamu yang datang di ini tradisi sen saya ngomongnya tradisi macam-macam ya tadi alkitab tadi ngomong soal indiker sedikit ngomong soal platon sekarang ngomong soal sen buddhisme itu gini dia kan berlatih tuh meditasi apa-apa gitu ya ditanya oleh oleh tamu gitu loh kalian itu ngapain kok meditasi kayak gitu terus-menerus apakah meditasimu itu bisa mendatangkan pencerahan satori siapanya tidak enggak belum terus ngapain kok kamu bermeditasi di satu momen teduh saat teduh apa berpikir tentang kalau seri itu kwan ya ada teka-teki yang direnungkan supaya hidupnya itu peka pada realitas gitu ya hidup sehari-hari ya masak ya bersihkan apa kandang ya macam-macam tapi dengan kedalaman tertentu ngapain kalian ngakain itu semua kalau itu tidak mendatangkan pencerahan jawabannya oh memang tidak itu tidak mendatangkan pencerahan lalu apa gunanya gunanya itu melatih kami terjaga ketika momen itu tiba kami terjaga jadi dapet nah ini beda kan orang kadang-kadang berpikir semua latihan-latihan itu supaya dapet nah itu ada mungkin yang gitu ya yang berpikirnya saya tak berdoa saya tak saya ambilkan ini itu supaya saya dapet kalau yang tradisi yang mystical question gaya zen itu enggak itu dilakukan hanya untuk melatih keterjagaan karena aha momen aha itu momen rahmat kalau kita pakai istilah Kristen ya rahmat Allah yang mendatangi kita itu datangnya terserah Allah dalam time frame nya Allah yang enggak bisa kita duga enggak apa-apa jangan dipaksa-paksa juga jangan diturun-turunkan kalau belum turun gitu ya sudah kita berjaga saja sehingga ketika momen itu tiba kita tidak kedapatan sedang tidur gimana loh Chris kira-kira kita tidak pendapatan sedang tidur gimana kita ketika kita melatih itu terus-menerus meskipun momen aha tadi belum datang ketika momen itu datang kita sudah siap ya Pak dengan ya persis persis itu maksudnya dengan demikian pengalaman rohani itu bukan sesuatu yang kita kejuar dalam arti kita tapi yang kita apa siap terima dengan kerinduan dan juga dengan membebaskan momen itu datang sebagai momen itu sendiri gitu Pak iya sehingga hidup kita lalu kan jadi ringan tapi dalam gitu kan tidak ngongso tidak wah gitu dia dijalani dengan presensia kehatiran ringan tapi mendalam ya dan kadang-kadang terjadi banyak hal menarik dalam hal sederhana mungkin juga yang luar biasa tapi orang bisa melihat orang bisa melihat keindahan dalam setitik air embun di daun gitu misalnya orang lihat di kampus kita itu kan ada pohon cemara itu dulu tuh pohon cemara itu kesukaan kami semua dulu sebelum dibangun kayak gini itu ada beberapa itu kalau kena hujan hujannya udah selesai itu dia pasti titik-titik gitu itu indah sekali orang bisa merasakan gitu bisa gitu orang bisa merasakan terhantar menerami yang ilahi ini lewat wajah kekasih kan kita lihat kekasih kita gitu heran herannya gini orang kok cantiknya kayak gini kok mau sama aku gitu bukan hanya kok cantik tapi kok mau sama aku betapa aku beruntung ya Tuhan lah gitu jadi ada yang mengalami dimensi divinitas tertentu gitu loh ya wah gitu loh kira-kira jadi maksud saya itu membuat kita itu hidup tuh bergelimang rahmat lah kira-kira kalau memang tidak pas tidak peka ya jaga aja terus supaya momen itu tiba kalau pas momen itu tiba malah kita gak bisa ngomong kristik pengalaman terserap oleh momen rahmat itu membuat kita tuh kata-kata itu gak bisa membingkai realitas itu kadang-kadang malah kadang makanya para pengalaman kristik itu kan kalau mengalami momen rahmat itu dia kan nulis puisi kita gambar atau diem atau ya piye gitu loh gitu jadi itu udah lalu menjelaskan diskursi malah gak bisa terlalu indah terlalu dalam terlalu eksistensial gitu kadang-kadang malah orang lalu menjadi lebih kontemplatif tapi lalu mengaksi nah kalau aja kontemplatif tidak buat apa-apa pada dunia pertanyaannya momen rahmat itu lalu dimonopoli dong gak bisa dong kan natal gak gitu tuh natal kan pengalaman rahmat itu terbagikan dalam pilihan-pilihan ya dalam diri orang maju sepatu ya tak pendahnya dalam diri kembali kembali kepada orang maju-mahju gitu kira-kira lah ini sudah kayak khotbah natal loh aku ini kalau saya boleh mengurutkan dari awal kita tadi berbicara tentang apa makna keugaharian yang sesungguhnya bahwa ugahari yang sebenarnya bukan soal material tapi soal sikap kita yang mampu terlepas dari segala keterikatan ya Pak dan juga bagaimana kita mampu melihat penyelenggaraan Allah dalam situasi pandemi yang apa ya dalam tanda kutip mungkin memaksa sebagian besar orang untuk menyambut natal dalam kesederhanaan nah sebelum nanti Pak Dan memberikan kata-kata penutup saya mau menginfokan bahwa masih ada ngasih tahun depan tetap di jumat ketiga setiap bulan dan ngasih selanjutnya itu ada di tanggal 15 Januari jadi untuk teman-teman yang tertarik boleh ditunggu sampai tahun depan silahkan Pak kata-kata penutupnya oh ya saya kira kita semua perlu melatih diri terus-terus tak kunjung-henti sampai nanti kalau mati ya melatih diri untuk menajamkan menajamkan spiritualitas kehidupan batini ya yang mengaksi ya kontemplasinya itu lalu mengaksi begitu rupa sebagai sabutan kita akan memenrahma itu berarti kan pilihan-pilihan supaya rahmat tetap menjadi rahmat bagi diri sendiri dan terbagi sebagai rahmat kita mesti mengolah nah kemampuan untuk mengolah itu berarti mengambil batas tidak terjerat oleh tidak seperti jaran bedal istilahnya budaya yang mulia tapi kemampuan mengendalikan macam-macam tapi bukan sekedar disiplin rohani pribadi tapi karena dijumpai oleh rahmat itu jadi latihan pikiran batinnya itu justru karena kita merasa kita digenangi oleh rahmat itu bukan dalam rangka mendatangkan rahmat loh digenangi oleh rahmat dan kita menunggu momen rahmat itu datang kepada kita bisa dalam bentuk yang biasa maupun yang istimewa tapi kemudian mendatangi kita dan kita sambut begitu rupa nah aksinya mestinya juga menjadi rahmat maka kalau kita hidup berkarya atau mengambil keputusan soal natal mau rame-rame mau kurbunan macam-macam pertimbangan tadi apakah tindakan-tindakan kontemplatif kita juga adalah rahmat bagi dunia bagi orang lain bagi alam bagi semua begitu perlindungan itu kiranya menolong kita untuk natalan setiap hari begitu Tristi terima kasih banyak Pak Dan untuk diskusi sama-sama semoga menolong kita semua untuk terus membangun spiritualitas kita menjemput natal tahun ini yang spesial ya Pak oke terima kasih Pak selamat malam semua oke selamat malam yuk selamat 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 malam selamat malam selamat malam